Intro Destinasi pegunungan Meratus tersebar luas dari Lembah, Lereng hingga Puncak Gunungnya. Salah satu puncak yang menjadi tujuan pendaki adalah Puncak Gunung Priuk yang masuk wilayah Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sempat 3 bulan ditutup dari pendakian, sebanyak 18 pendaki dari Jawa Tengah, Kalteng dan Kalsel kembali membuka jalur perdana mendaki puncak ketinggian 1.430 meter dari atas permukaan laut. Sebelum mendaki, seluruh pendaki di briefing pemandu sambil melakukan ceklis perbekalan yang dibawa ke atas. Doa bersama dan prosesi adat turut dilakukan agar pendaki diberi keselamatan dalam pendakian. Di sepanjang jalan hutan alam tropis yang basah menyambut pendaki. Beragam tumbuhan langka dan pohon raksasa berdiameter besar menjadi bonus pendaki dalam menikmati pendakian. Sungai yang jernih dan mata air yang alami membangkitkan adrenalin mereka. Diperlukan waktu selama 9 jam untuk mencapai Puncak Priuk yang berseberangan dengan Puncak Gunung Tertinggi Halau-Halau. Setibanya di puncak, kemah pun didirikan dan pendaki disugui ritual Tarimba Kanjar untuk minta keselamatan. Sekilas saja sih yang Pekundungan Merahat itu menurut saya itu dari info juga, kemarin juga dari Ketua Adat itu salah satu Pekundungan di Kalimantan Selatan terus yang saya ketahui juga disini benar-benar masih asri, masih perawan gitu lah masih benar-benar tertutup kutanya dan Pekundungan Merahat juga masih sangat dilindungi oleh masyaratannya karena emang dipertahankan keasihannya terus juga dilarang untuk membuat tambang di sini. Keren karena tidak semua daerah juga menampilkan begitu. Ini juga baru pertama kali saya naik di gunung di Kalimantan Selatan tepatnya di Pekundungan Periuk dan kemarin disambut dengan Tarimba itu luar biasa, masih mantap. Bagi pendaki, kenikmatan hakiki di saat menikmati pesona meratus dari ketinggian, merekam indahnya matahari tenggelam ataupun matahari terbit menjadi anugerah yang tiada tara bagi mereka. Luar biasa selain dunia yang bagus juga di trek juga sangat mengesankan lah banyak ceritanya, banyak pantangannya memikul agen hari. Pokoknya masih, masih ini ada nih masih dalam banget Sempat bermalam satu malam di puncak Periuk, pendaki pun bersiap kembali. Berbeda saat pendaki untuk menuruni jalur puncak gunung Periuk ini memakan waktu lebih pendek hanya enam jam. Mereka pun merasa bahagia setelah tiba di titik kumpul pantai Mangkiling. Semuanya dalam kondisi sehat dan selamat. Sambutan tari adat pun menyempa mereka sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari hantakan Kabupaten HST Syahrad Kontributor Kalsa 1.net Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.